Masih bersama Jonny Marbun Channel Kali ini saya akan mencoba review mixer dari asli yang terbaru RNB4 Karena banyak teman-teman juga yang penasaran dengan hasil review dari RNB4 Ini akan saya coba review untuk anda semuanya Nanti supaya anda bisa mengetahui apa kelebihannya dan apa juga kekurangannya dan modelnya seperti apa ya Stay terus di Jonny Marbun Channel yang baru bergabung Jangan lupa ya tombol subscribe ya teman-teman ya Supaya tetap channel ini terus berkembang Dan juga like-nya oke Langsung aja kita buka Terima kasih telah menonton Oke setelah tadi buka kardusnya Ya tadi saya sudah buka Ini ada kartu garansi dari asli Lalu disini ada buku manual Manual book Ini ya asli Dan juga ada colokan ke listrik ya Jadi cuma ini aja yang ada Ketika kita buka Ketika kita buka dari kardusnya Oke sekarang saya akan coba untuk review nya Saya coba disini saya nyalakan dulu ya Oke ini kita sudah coba nyalakan Ini ada pepel yang lagi nyala Ini ada pepel yang lagi nyala Oh iya ini ada ya Oke yang pertama saya akan coba review Disini ini terbuat dari ini fiber ya Ini fiber kiri kanan Ini list putihnya ini ya fiber Lalu di tengahnya ini Plak besi Tapi dia Ada lubang-lubangnya Ya mungkin itu untuk angin kali ya Jadi supaya udara itu bisa masuk ke dalam Jadi hawa panasnya itu bisa keluar ya Lalu disini ini Ini semuanya Plak besi ya Ini plat besi Semuanya ini plat besi ya Dari sini sampai ke bawah Ini plat besi Lalu disini mempunyai input channel 4 Dengan menggunakan multi canon Bisa canon bisa jack akai 4 channel ya Lalu disini dilengkapi dengan phantom power 48 volt Lalu disini ada led Led display Ya ini ada led display per channel Ada led display per channel Lalu disini ada gain Untuk penambah suara Dari volumenya Lalu disini ada tune control High, middle, dan low Dan disini ada aux 1 Dan disini ada effect Effect plus aux 2 Lalu disini ada pen port Bisa kita arahkan ke L Ataupun kita bisa arahkan ke R Dilengkapi dengan Tombol on off Ini ya On off Lalu disini ada pfl Ini nyala ya Pfl nya ya Oke disini juga Ada mp3 Nah disini Kalau kita menggunakan USB Bluetooth Dan juga mp3 player Dia harus ditekan disini ya Jadi ini mute, pure, murni Jadi channel Dari mp3 Ataupun usb tadi ya Kalau kita pencet ini Kalau kita tidak pencet Dia menjadi Empat Colokannya Canon dan akai Ya seperti itu ya Sudah jelas ya Lalu disini ada Master FX Disini ada Master Phone Lalu disini ada Master L dan R Disini ada Jack untuk headphone Lalu disini ada Bluetooth Ditekan lama Ya Ditekan lama Ini akan menjadi Bluetooth Kita akan cari Kemana kita akan Konekin Atau ke HP Atau kemana Yang ada Bluetooth Coba matikan lagi Lalu disini ada Equalizer 7 band Lalu ada Light display Master L dan R Lalu efeknya Menggunakan Wow Lumayan banyak 380 DSP Wow Luar biasa ya 24 bit 40 Hz Disini ada Efek Send to Aux ya Ini ada Master Aux 1 Dan Master Aux 2 Lalu disini ada LED display Untuk MP3 player Atau USB ya Lalu disini Menggunakan USB Tapi disini Tidak ada Soundcard ya Jadi Kemungkinan besar Ini tidak bisa Jadi soundcard Lalu disini ada Output L dan R Menggunakan Canon Dan juga Menggunakan Akai Lalu disini ada Aux 1 Dan disini Aux 2 Atau Disebut dengan Jalur Efek Jadi kalau Anda tidak Menggunakan Efek Internal Anda bisa Menggunakannya Menjadi Aux 2 Oke teman-teman Ini semua Sudah saya jelasin Saya pikir Empat channel Dengan Fasilitas Efeknya Yang begitu Banyak ya Wah Luar biasa nih Saya pikir ya Ini boleh jadi Rekomendasi nih Buat Anda Yang ingin karaokean Dan juga ingin Menggunakan Live music Juga Empat channel ya Oke Sekarang Saya akan Coba dulu Untuk Suara Vokal Menggunakan Microphone Ataupun Nanti Suara musik ya Oke Sekarang Kita akan Coba Menggunakan Vokal ya Nah disini Saya menggunakan Microphone Di channel 1 Lalu outputnya Masuk ke speaker Di L dan R Ini kita coba Halo 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 Ini saya belum naikin Ini ya Belum naikin Gainnya ya Halo 1 2 Halo Halo Ya Ini sudah cukup Oke lah Untuk preampnya ya Luar biasa ini Sama Seperti RNB8 Tapi Memang RNB8 Dan 12 Memang lebih kuat Preampnya dibanding ini ya Ini lebih Sedikit lebih rendah lah Preampnya dibanding RNB8 Dan 12 ya Jadi segini saja Sudah cukup ya Lalu untuk Tune Control Kita coba dulu Ini Soalnya cuma ada 3 ya High Middle Dan Low Coba kita High High 1 2 Check 1 1 2 Check 1 2 1 Nah ini untuk Middle Halo Ya 1 2 1 Middle Ya Ya Middle Ya Ini ya Seperti ini Ini untuk Low nya Halo Halo Cik Cik Halo 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 Ini untuk Low Low 1 2 Low Oke Nah Kesimpulannya Untuk Tune Control Ini Oke Dia Oke Jadi Tidak terlalu Berlebihan Dan juga Tidak ada yang Kurang Jadi Memang Dia sedikit Lebih Flat Ya Lebih Flat Sedikit Lebih Flat Ya Baik Sekarang Kita akan Coba dulu Apakah Rebovenya sama Dengan RNB8 1 RNB12 Saya buka Disini ya Check Iya 1 2 Iya 1 2 1 Iya 1 2 Cik 1 2 Iya Oke Kita akan Coba Efek Reboven Di RNB4 1 Eh 1 2 Cik 1 Iya 1 2 Wow Cik 1 Oke Sekarang Kita coba Tadi Anda Sudah mendengarkan Reboven Saya penasaran Dengan Delay 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 Saya akan Coba Untuk Delay Disini Aja 147 Iya 1 2 Iya Cik 1 2 Wow Iya Oke Mantap Sekali Ini Ping Pong Delay Ping Pong Delay Jadi Efeknya Memang Tidak Ada Beda Dengan RNB8 Ataupun RNB12 Oke Ini Mantap Sekali Jadi Efeknya Tidak Diragukan Lagi Oke Teman Teman Untuk Efeknya Memang Joss Abis Ini Joss Abis Efeknya Keren Keren Banget Satu Iya Ini Suara Robot Pokoknya Keren Keren Abis Cik Satu Dua Iya Satu Iya Oke Baik Teman Teman Sini Sudah Saya Coba Review Untuk Suara Vokal Dan Suara Efeknya Jadi Anda Yang Bisa Menentukan Pilihan Anda Karena Mixen Ini Sangat Terjangkau Harganya Satu Juta Lebih Oke Sekarang Kita Suara Musik Oke Sekarang Kita Akan Coba Dulu Performa Dari Suara Musik Suara Musik Seperti Biasa Saya Menggunakan Musik Ini Jadi Supaya Nanti Ada Perbedaannya Dimana Bedanya Dengan Yang Lain Saya Akan Pencet Disini Kita Coba Wow Baru Sedikit Aje Udah Kenceng Sekali Wow 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 Disini Saya Belum Naikkan Wow Wow Ini Luar biasa Ya Ini Pre-M Juga Gak Jauh Bida Ya Kalau Untuk Musik Ya Memang Kencang Sekali Sini Ini Penpot Jadi Bisa Kita Arahkan Kiri Dan Kanan Wow Luar biasa Ya Jadi Untuk Kontrol Nah Ini Kita Bisa Cobain Mid Ini Untuk Hik Wow 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 Nah Disini Teman-teman Nanti Bisa Melihat Seperti Ini Jadi Saya Pikir Tune Kontrol Ya Masih Terkesan Flat Jadi Tidak Ada Yang Terlalu Berlebihan Tapi Kalau Anda Yang Suka Mid High Anda Tinggal Saya Pikir Tinggal Digeser Ke Kanan Juga Gak Begitu Extreme B4 Mixer Asli RNB4 Sampai Ketemu Lagi Di Review Berikutnya Salam Audio Untuk Anda Semuanya D PEMB2 PEMB2 Terima kasih telah menonton